Halo, sahabat F2 News Update. Kali ini kita mendapatkan berita terbaru dari hasil Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Megawati Hangestri tampil menggila saat Rekspark menjambu high pass dengan skor 3-1. Megawati Hangestri tampil menggila saat membawa Rekspark menang 3-1 atas high pass pada laga kedua putaran ke-6 Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 di Jimcheon, Gimnasium, Selasa, 27 Februari 2024. Duet Megawati dan Gia Fana Milana alias Gia juga tampil sangat solid di laga tersebut. Variasi serangan yang mereka lancarkan sukses membawa keunggulan 23-17 sampai akhirnya menutup set pertama dengan kemenangan 25-19 atas high pass. Di set kedua, Rekspark mendapatkan tekanan dari high pass sehingga harus tertinggal 6-8. Tetapi, mereka perlahan mampu mengejar ketertinggalan tersebut. Megawati bahkan berhasil membawa Rekspark membalikkan keadaan menjadi unggul 15-14. Setelah itu, Megawati dan kawan-kawan semakin percaya diri dalam melancarkan serangan kepertahanan high pass. Rekspark pun menambah pundi-pundi keunggulan menjadi 25-15. Sampai akhirnya, Rekspark menutup set kedua dengan kemenangan 25-16 atas high pass. Kemenangan di set kedua itu sekaligus membuat Megawati dan kolega unggul 2-0. Berlanjut ke set ketiga, kedua tim bermain sangat sengit. Kejar-kejaran angka terus tersaji. High pass yang sempat tertinggal dari Rekspark mampu menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Namun, begitu Rekspark berhasil keluar dari tekanan dan unggul 17-15. Megawati dan kolega terus memperlembar keunggulan mereka menjadi 2-1-18. Tapi, high pass secara mengejutkan sukses menyamakan kedudukan menjadi 22-22. Rekspark bahkan harus tak luk 22-25 di set ketiga, sehingga kedudukan menjadi 1-2. Di set keempat, Rekspark memulai laga cukup baik dengan berhasil unggul 10-7 atas tim tuan rumah. Namun begitu, high pass juga terus mencari celah untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Tapi, Megawati CS mampu mempertahankan keunggulannya dan memperlebar jarak menjadi 16-14. Rekspark terus menjaga keunggulannya dengan menambah poin menjadi 19-18. Tapi, tim besertan Koh Heijin sempat disamakan kedudukannya oleh high pass menjadi 20-20. Akan tetapi, Megawati dan kolega berhasil menutup set keempat dengan kemenangan 25-22, yang sekaligus membuat Rekspark menang dengan skor akhir 3-1.